Shalom, selamat siang semua. Adapun yang saya bawakan adalah sejarah LNG White. Saya bernama Elies Diana Pestaria Boruhuta Barat. Ini tentang sejarah gereja yang dipimbing oleh pendeta Joseph Sianipar. LNG White adalah seorang wanita lahir dari pasangan Robert dan Enos Harmon pada tanggal 26 November 1827. Nama gadisnya adalah Ellen George Harmon dan bersama saudara kembarnya Elizabeth Harmon. Mereka adalah anak bungsu dari keluarga besar delapan bersaudara. Mereka adalah jemaat metodis. Mereka tinggal di pertanian kecil dekat desa Gorhamaine di Amerika Serikat dan kemudian pindah ke Portland, Maine. Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih suatu hari saat berjalan pulang dari sekolah berumur 9 tahun sebuah kecelakaan dalam hidupnya selamanya. Salah satu teman sekelasnya melemparkan batu karanya dan memukul wajah hingga LNG White tidak sadarkan diri selama 3 minggu. Semua orang menganggapnya mati. Tidak ada harapan untuk hidup. Tetapi ibunya merasa yakin bahwa Ellen pasti sembuh. Bapak ibu sekalian, keyakinan ibunya benar-benar dijawab oleh Tuhan. Tetapi dengan kesembuhannya, kesehatan fisiknya, tetapi sangat lemah, sehingga dia harus mengakhiri pendidikan formal dan dengan kata lain, Ellen putus sekolah. Untuk beberapa waktu, tangannya gemetar dan matanya tidak dapat melihat dengan baik. Ketika LNG White mencoba membaca dan menulis pengalaman yang begitu pahit dan begitu berat, menjadi berkat yang tersembunyi bagi LNG White. Tuhan mempersiapkan LNG White untuk pekerjaan besar yang akan datang. Melalui pelayanannya, kecerdasannya, pengabdiannya kepada Yesus seperti yang kita lihat. Bapak dan ibu saudara-saudara sekalian semua, pada tahun 1840, Ellen J. White menghadiri pertemuan dan memberikan hatinya kepada Yesus saat berumur 12 tahun, mereka mengikuti KKR. Ellen pada awalnya penakut, pendiam, tetapi Ellen bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa Yesus segera datang. Ellen J. White Harmon berusia 17 tahun ketika mengalami penglihatan pertamanya. Pada bulan Desember 1844, selama 70 tahun, dia memiliki ratusan penglihatan dan mimpi. Penglihatan terakhirnya dicatat adalah pada tanggal 3 Maret 1915. Bagaimana hayal itu terjadi? Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak ada satupun yang menjelaskan bagaimana Ellen J. White menerima penglihatannya. Namun demikian, banyak saksi yang setuju bahwa dalam penglihatan seringkali dimulai dengan seruan. Saat Ellen berdoa, dia kehilangan segala sesuatu di sekitarnya. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya. Apa yang dihasilkan oleh penglihatan? Sehubungan dengan pelayanan dan penglihatan Ellen adalah beberapa kesimpulan yang telah dicapai. yaitu satu, utusan dan pekabarannya tidak dapat dipisahkan. Dua, pendalaman Alkitab mendahului konfirmasi lewat penglihatan. Tiga, ada hubungan dan kesatuan yang melengkapi tulisan-tulisannya. Empat, para nabi tidak melihat keseluruhan gambaran dari awal, tetapi pesan mereka menjadi lebih tepat seiring berjalannya waktu. Yang kelima, Ellen G. White sendiri menyadari bahwa penilaian dan persepsinya telah sangat meluas dan mendalam selama bertahun-tahun. Enam, ada hubungan yang jelas antara pengalaman Ellen G. White dan pengalaman para nabi dalam Alkitab. Tujuh, kapan dan di mana dia menerima beberapa berbagai penglihatan? Bapak, ibu sekalian, Ellen G. White menerima penglihatan di berbagai waktu, siang dan malam. Kadang-kadang mereka diberikan waktu. Pendalaman yang pertama, pada bulan Desember 1844, datang secara tak terduga selama ibadah keluarga di rumah Elisabeth Henes di Portland. Kadang-kadang Ellen G. White menerima penglihatan ketika dia bersiap-siap untuk kelompok yang berkumpul. Penglihatan yang paling penting tentang pertentangan besar antara Kristus dan setan. Terjadi pada hari Minggu sore selama kebaktian pemakaman di sebuah gedung sekolah pada tanggal 14 Maret 1858. Sekitar 40 orang percaya dan tamu lainnya berkumpul akhir pekan untuk pertemuan. Memahami apa yang Ellen G. White lihat. Bapak, ibu sekalian, pemahaman Ellen G. White tentang beberapa topik terungkap. Beberapa orang pasti mengingat yang indah di bagian akhir dan kemenangan akhir yang menggambarkan pengalaman umat Tuhan yang telah berada di ruang bawah tanah dan tempat persebunyian. Dan ketika mereka keluar, sebuah suara terdengar, mereka datang, mereka datang, suci, tidak berbahaya, dan tidak tercemar. Suatu pagi, Ellen G. White berkata, Sekarang, saya sudah mendapatkannya. Saya tahu di mana harus meletakkannya. Saya telah menemukannya. Ellen G. White memiliki kilasan wawasan yang lebih dari segedar kesan yang menghadirkan pemikiran, konsep, atau pemahaman tentang suatu situasi tertentu. Contohnya, pengalamannya saat memberikan khutbah di Los Angeles. Ellen G. White memiliki penglihatan sesat atau wawasan kenabian seperti kilat-kilat hal-hal melintas di dalam pikiran Ellen G. White. Tuhan memberkati kita semua. Mohon dukungannya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.